Action! Hai, I'm Wisnu Kumaro Gue Divi And welcome back to my channel Ya Ini bukan channelnya Divi Bukan Gadgettainment Tapi kebetulan Ada Divi disini Dan seperti biasa Kalau udah ada gue di channelnya Wis Artinya Kita akan gibah Iya Dan kita akan gibahin Smartphone yang baru di launching Akhirnya Akhirnya di launching di Indonesia Penantian lama ya? Penantian lama Setelah 6 bulan 7 bulan ya Jir, kayak motor indent Hahaha Tapi Akan indent pada waktunya Indah banget Hahaha Jadi kita mau bahas mengenai Zenfone 8 Dari Asus Indonesia Dari Asus Dan ini adalah Smartphone yang punya Tagline Incredible Mini Dan gue setuju sebenernya Sama taglinenya Ukurannya kecil Beneran Mini sih hitungannya Tapi biasanya yang Mini gak incredible pak Nah ini incredible Ngakunya gitu Kita akan bahas itu Dan untuk kenalan terlebih dahulu Dengan Zenfone 8 ini Akan lebih afdol kalau kita Kenalannya lewat website resminya pak Enggak dong Kenalannya lewat video yang udah saya bikin Nah itu belakangan Jadi kita kenalannya sama website resminya dulu Oke Di Asus Indonesia Kita cek websitenya ya Harusnya ada sih Harusnya ada Oke Ini adalah websitenya Asus Indonesia pak Ya Ya Ini banyak kategorinya Dan kebanyakan memang Masih nge-promoin PC sama laptop ya pak Ya itu memang jualan sama mereka itu Ya dan disini ada smartphone Kita lihat kategori smartphone Iya Ini Uh Tapi Sebentar 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 Kayaknya kita perlu cari Oh prosesor ya pak Berdasarkan prosesor ya Harusnya ada nih Ada dong Masa nggak ada Hehehe Nah ada pak Iya ada Ada Tapi belum bisa dibeli pak Baru bisa dipelajari Hehehe Emang luar di ujian pak Ini ada beli ada pelajari Kita pelajari dulu pak Di sini ya Di sini Zenfone 8 Ini di websitenya Asus Indonesia Big on performance Compact in size Wih dih Keren sih Keren 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 tagline nya Ini memakai prosesor dari Qualcomm Yaitu adalah Snapdragon 888 5G mobile platform Iya betul Dengan layar Super Journey 120hz Betul sekali Kemudian baterai nya 4000 mAh Hehehe Kemudian sistem kamera pro grade lengkap Dengan sensor dari Sony Oh ini memang langgana Langgana Asus Ya pokoknya gitu lah ya Wih dan skornya bagus bagus pak Itu dari ini apa media luar ya pak Dari media luar Karena di luar udah lama rilisnya Betul sih sudah ada 6 bulan yang lalu Ya ini udah ada nih Tapi untuk ukuran handphone kecil Ini tuh termasuk yang lengkap loh Maksudnya? Ini kencang prosesor nya bagus Ya baterai segitu aja ya Ya karena ukurannya compact Kecil Iya Jadi baterai nya cuma 4000 mAh Punya NFC Oh ada NFC nya Bisa IP rating Ada IP rating nya IP rating nya Kalau masalah IP68 IP68 Jadi ini Kasihannya kalau kerendem pun gak apa-apa ya Iya Dan ini bisa bunyi ya teman-teman Ya bisa lah handphone Terus apa lagi pak Terus ini prosesor tadi udah dibahas Kencang RAM nya RAM nya Kalau dari pilihannya sih sebenernya banyak banget nih Tapi yang kita pegang ini yang base model Ini yang base modelnya Ini yang? Yang paling basic Ini RAM nya 8GB Storage nya 128GB 8GB Storage nya 128GB Ada extended storage nya gak pak disini? Gak ada Asus belum main-main gitu Jadi disini Cuma bisa 2 nano SIM card ya? Iya Cuma 2 nano SIM card Tapi gak ada external storage nya lagi Karena ini versi yang terbesarnya Ini kalau gak salah RAM nya bisa sampai 16GB pak 16GB 16GB Dan storage nya? Storage nya kalau gak salah yang masuk resmi bisa sampai 256GB Bisa sampai 2 kali lipat dari ini Kalau yang versi luar Itu bahkan bisa sampai 512GB Gede banget ya sebenernya Makanya ini gue gak tau nih Yang dibawa masuk line apa nih Yang mana aja Karena launching nya Itu baru nanti malam Saat video ini dibuat Ini ada yang seru juga soalnya Mereka udah nge-teasing beberapa kali Gue gak tau sih lewat jalur resmi atau engga Katanya ini bakal jadi Snapdragon 888 termurah Katanya Ya gak heran dong Kenapa umurnya udah mau setahun ya? Udah mau ganti ya sekarang ya? Prosesor bagus Prosesor bagus Tetep yang paling Paling kencang dari Si Snapdragon Bapak juga pake kan? Pake ya Di Snapdragon 888 Ada salah satu smartphone saya tuh pake 888 Dan memang panas Karena bagus Karena performa nya tinggi Makanya gak heran Ini akan panas Dan itu adalah salah satu Apa ya? Ciri dari Snapdragon 888 sebenernya Di semua brand Ya betul Yaitu adalah suhunya agak tinggi Dan menurut gue Agak sayang disini Karena form factor nya kecil Betul itu dia masalahnya Kecil dengan material seperti ini Dan ketika suhunya meningkat Kalo kalian gak pake casing Itu akan Bikin tangan gak nyaman Mas Mega Akan kurang nyaman Jadi kalo kalian main game kira-kira ya Sampai 36 jam gitu Abis banget ya pak? Gak bisa ya? Gak panas sih Gak panas ya? Gak abis Gak panas Gak panas Mati misalnya Jadi kalo kalian main game lama Misalkan sampai 2 jam gitu ya Bisa dong 2 jam Bisa Itu tangan Lama-lama akan berasa Kebas Ini tau-tau Telunjuk sama jempol Kapalan aja Bisa berlayar pak Bisa Kapalan Tapi ini sebagai gambaran ya Ini gak gue pake main game Gue sempet ngetes sama Ikro Gue pake buat ngambil sampel foto dan video Itu aja udah terasa panas pak Oh karena memang Prosesnya bekerja Image processing nya kan bekerja banget disitu Iya Itu gue Sekitar 30 menitan Berasa Tapi outdoor juga kan ya? Outdoor Oh iya itu juga pengaruh Karena outdoor itu kan berarti Panas matahari juga ada Iya itu ada pengaruh juga Agak lumayan memicu Kalo kalian Di ruangan ber AC Adem gitu ya Ini tidur Bener sih Gak usah hunting foto Jadi ini handphone guys Karena adem Ber AC Tidur Tidur Gue pertama kali pegang ini Beberapa bulan yang lalu Karena waktu itu Asus tuh sebenernya sudah merencanakan untuk mengeluarkan ini beberapa bulan lalu pak Rencananya Rencananya Dan saya sudah syuting Jadi Sebagian gambar yang kalian tonton Itu di syuting Menggunakan device yang berbeda Nih bocoran ini guys Bocoran aja ya Coba liat tanggalnya nanti Kalo nanti Feeling gue sih tanggalnya pasti bulan Juni tuh waktu itu Hah? Pasti bulan Juni waktu itu Ya pokoknya Beberapa bulan yang lalu udah pernah gue syuting Easter Egg gitu loh Cuma Gue belum boleh mengeluarkan videonya Karena Memang belum Belum ada tanggal perilisannya waktu itu Katanya Gak beda jauh dari Waktu itu Ternyata Ya Ulur 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 Berapa kali bulan kuasa lah ibaratnya Wah enggak dong sekali dua loh Enggak ya Dari bulan Syawal Atau bulan Akhir Awal itu Maksudnya Syahir Ya Ini udah gue rekam dulu Sekarang gue rekam lagi Iya Dan ternyata gue ngeliat Ada konsistensi performa sebenernya Betul Itu yang gue kaget Karena kalo dulu dulu Smartphone Zenfone itu Di awal Yang pertama kali dipegang Sebelum rilis Sampai ke belakang-belakangnya Baru banyak update Dan makin bagus Iya Dan ini ternyata Dari awal sampai sekarang masih sama Bagusnya sama Bagusnya sama Jadi Sebuah hal yang menurut gue Pencapaian juga Bagi ASUS sebenernya Betul Satunya hal yang gue sayangkan adalah Kenapa? Baru keluarnya sekarang Ada kemungkinan ini gak sih pak? Sayang banget menurut gue Terkait Walaupun Mungkin harga si Snapdragon Lebih murah sekarang Mana gue gak tau Tapi Masalah shortage Bisa jadi Karena sebenernya ini adalah masalah Banyak brand Betul Tapi ketika banyak brand bisa Solving ini dengan bagus Kenapa ASUS kayaknya sulit banget? Karena mereka juga kayaknya Itu yang menurut gue Jualan handphonenya ya Gak sekoncer kayak jualan laptop Belum terlalu fokus menurut gue Jadi Sayang banget ketika ASUS tidak terlalu fokus Menjual smartphone bagus ini Menurut gue sayang banget Dan ya Lebih baik terlambat daripada tidak ya Sama sekali Jadi Zenfone 8 keluar Gue dukung banget Karena ini sebenernya smartphone bagus Bagus Dan kita lihat Nanti harganya berapa Karena ketika gue rekam ini Gue belum tau harganya akan dijual berapa Tapi buat kalian Biar gak kehabisan stok Gue kasih satu hal Jadi kalian bisa dapetin Ini Dengan lebih mudah Dan dapet cashback Harius lo? Gimana caranya? Dengan cara kalian cek di deskripsi gue Ada kode Yang bisa kalian pakai untuk pembelian Dan detailnya silahkan lihat disitu Lewat link yang gue tulis juga di deskripsi Oh itu yang itu Nah yang ini kan gak gede nih Agak gede kan nih Ada tombol like bisa agak gede kan Menjual ke atas Nah bawahnya lagi Nah bawahnya lagi Oke Bagus nih guys Bagus kan? Tapi jaminan dapet gak nih? Apa? Jaminan dapet gak kalo pake tuh? Gue kurang tau Sejujurnya Karena gue yakin banyak yang akan mau beli Pasti Pasti rebutan Jadi daripada makin lama Kalian langsung aja Cek link disitu Pake kode yang ada disitu Dan pokoknya ikutin tata caranya lah Semoga dapet Semoga dapet Dan semoga stoknya aman Kalau abis video ini Kita masih ada ngomong-ngomong lagi Gak usah tonton Klik aja dulu Biar cepet Yang mau beli Yang mau beli Jarang-jarang gue jualan Tolong Setiap pembelian Saya mendapat komisi gitu Untuk detail review lebih lengkap Sebenernya kalian bisa tonton di Channel di gadget yang mana Udah bikin videonya Kurang lebih gambarnya akan mirip Karena syutingnya bareng Paling itu dulu sih yang bisa gue bahas Karena sebenernya Gue cuma bisa bilang Ini adalah smartphone bagus Yang terlambat datang Smartphone bagus yang terlambat datang Dan gue gak mau menyalahkan siapa-siapa Yang penting datang Yang penting masuk aja Yang penting masuk Karena ini bagus Dan gue yakin sebenernya ditungguin banyak orang Ya, paling sekian dulu untuk video kali ini Ghibahnya sekian dulu Untuk nanti ghibah-ghibah lain Eh, gue punya podcast baru buat tempat ghibah Namanya Curhat Gadget Silahkan cari di Spotify Ya, terima kasih udah nonton Jangan lupa like dan subscribe video ini Subscribe ke channel ini juga Kasih dukungan kalian Supaya gue makin semangat Buat Ghibah Ya, dan juga Jangan lupa Buat follow ke Gadgeting Man Ya, follow Instagram gue juga Ya, question of the day Untuk video kali ini adalah Apa pendapat kalian tentang smartphone ini? Tulis di bagian komen Dan wish to go moro pamit Db cabut Dadah Sub indo by broth3rmax